Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Ivan Kadhafi di channel Ivan Cinema Official Nah kali ini saya Ivan Kadhafi akan memberikan kamu informasi menarik tentang kota Mekah Kira-kira informasi apa yang ingin saya sampaikan tentang kota Mekah ini? Ini yaitu tentang 7 gunung agung yang ada di wilayah kota Mekah Andai saja gunung bisa bicara selama berabad-abad gunung yang ada di kota Mekah pasti akan berbicara Karena banyak sekali sejarah-sejarah Islam yang telah terjadi di wilayah Mekah ini Kota Mekah yang dikelilingi gunung-gunung gundul tanpa ada tanaman yang bisa tumbuh di sana adalah situs dalam sejarah Islam Nah kira-kira gunung-gunung fenomenal apa saja sih yang ada di wilayah kota Mekah ini? Yang pertama adalah gunung Kubais Gunung yang menjadi salah satu pilar Mekah terletak di sebelah timur Masjidil Haram Dikatakan bahwa gunung ini adalah gunung yang pertama kali ditinggikan di bumi dan menghadap ke Kaabah Pada zaman sebelum Islam datang gunung ini disebut Al-Amin Yaitu yang dapat dipercaya dan juga tempat penyimpanan Hajar Aswad ketika banjir dasyat datang melanda Yang kedua adalah gunung Kuaengkian Saat ini disebut dengan Jabal Hindi pasti kalian tahu yang terletak di sebelah barat Masjidil Haram Menurut buku sederah Mekah disebut Kuaengkian karena dentingan pedang selama pertempuran antara suku Jurhum dan suku Katura Gunung selanjutnya adalah gunung Jabal Nur Ya atau gunung Nur Dan tempat tabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama Pasti Jamal Haji dan Umroh mengunjungi kota ini Karena apa? Karena salah satu bagian fasilitas dari travelnya Biasanya Jamal Umroh memandang Jabal ini dari bawah Ataupun naik ke atas dengan durasi naik 2 jam turun 2 jam Kamu kuat gak? Ayo coba Gunung yang selanjutnya adalah Jabal Sur yaitu Gunung Sur Gunung ini berjarak 3 kilo dari Kaabah Gunung ini juga adalah tempat dimana Abu Bakar berlindung ketika dikejar bangsa Kurois Nah gunung ini juga sangat populer di kalangan Jamal Haji dan Umroh Karena ini adalah salah satu tujuan pertama dalam jadwal turnya di pagi hari Gunung yang selanjutnya adalah Jabal Umar Pasti kalian yang tinggal di Misvalah tidak asing lagi dengan nama Jabal Umar ini kan Ya Jabal Umar ini terbentang dari lingkungan Syabikah sampai Misvalah Dan tempat dimana Jamal Haji dan Umroh menetap Karena disana banyak sekali dibangun hotel-hotel tempat Jamal Haji dan Umroh tinggal Gunung yang selanjutnya adalah Gunung Tabir Terletak di sebelah timur Jabal Nur Gunung Tabir ini diakini adalah tempat dikirimnya kambing hitam kepada Ismail Pada kisah Nabi Ibrahim Nah itu dia tadi beberapa informasi tentang Gunung-Gunung Agung yang bernilai sejarah pada zaman dahulu Mekah dan penggunungannya memiliki identitas geografis dan sejarah yang berkaitan dengan cerita dan fakta Islam Oleh karena itu Mekah adalah termasuk landmark sejarah Islam yang harus terus kita lestarikan Karena banyak sekali sejarah-sejarah Islam yang luar biasa disini Apalagi sejarah-sejarah tentang Nabi Muhammad SAW Nah itu dia tadi informasi menarik yang dapat saya sampaikan Dan insya Allah saya akan memberikan kamu informasi menarik yang tidak kalah serunya dengan yang ini Semoga bermanfaat ya dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang Bye bye Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax